Ini adalah video kelanjutan dari bangun motor trail pakai mesin Satria FU dimana kita di episode sebelumnya udah ngerakit rolling sasis mulai dengan memperbaiki fork atau shock depan yang murah meriah yang saya dapat dengan harga Rp600.000 masang depan belakang band dan lain segala rupanya dan kalau misalnya teman-teman ingat di video sebelumnya kita ada penawaran khusus untuk wheelset nah itu bisa tetap nanti kalian hubungi di nomor yang di bawah kalau kalian tertarik untuk dapetin wheelsetnya jadi di video kali ini kita akan bongkar si mesin FU ini sekalian kita sama-sama belajar dalam arti mesin FU seperti apa konon dikatakan bahwa mesin FU itu sedikit membuat orang agak bingung bingung dalam arti ada yang bilang kalau udah bisa bongkar FU berarti udah mekanik handal sebenarnya enggak karena pada dasarnya mesin FU ini enggak jauh beda dengan mesin-mesin lainnya ini tujuannya dibongkar juga itu adalah salah satunya untuk ngecek apakah mesin ini layak masih dipakai atau enggak keadaan terakhir mesin ini sebenarnya menyala dengan baik dan tidak ada masalah cuma karena ini motor udah lama diem jadi saya pengen satu memperbarui dalemannya yang sekiranya perlu diperbarui selain dari itu ada sedikit perubahan yang harus kita ubah di mesin ini sehingga mesin ini akan lebih layak untuk dipakai saat kita terabasan dengan catatan bahwa mesin Satria FU ini kalau bisa kita lihat konfigurasinya bahwa dia overbore overbore itu dalam arti dia bornya lebih besar ukuran boring lebih panjang lebih gede dibandingkan langkahnya biasanya karakter motor trail itu kan panjang langkah sehingga karena langkahnya panjang mendapatkan torsi bawah yang baik sedangkan kalau teman-teman tahu mesin Satria FU ini bawahnya bisa dikatakan blow on jadi enggak enak kalau kita pakai terabasan jadi nanti akan ada perubahan sekalian kita belajar nge-topin nanti di saat kita dapetin barangnya karena saya juga lagi menunggu barangnya untuk datang jadi kita bongkar dulu sebenarnya bongkarnya enggak relatifnya enggak susah dengan salah lagi kunci L kita buka dari paling atas bagian atas ini sekalian biar kita lihat dalaman mesinnya seperti apa sih ini karena ini mesin udah lama banget diem ya enggak diurus bertahun-tahun ngejugrug ini mesin juga kalau sama kayak motor si Revo yang di episode kemarin di video kemarin saya bongkar jadi motor-motor ngejugrug yang saya pakai disini untuk di oprek, untuk dirubah untuk jadikan mainan sekalian ya buat sama-sama kita belajar lah intinya ini nih yang saya lagi buka ini cover head untuk Satria ini kayak yang di bagian atas ini ini karetnya kebuka yang ini karetnya enggak ini kalau dia udah keras banget ini wajib diganti karena ini juga merupakan seal sama dengan seal bagian packing cover clap yang di bagian atas ini dia kalau udah getas dia akan bleber oli jadi ini nanti kita lihat kondisinya seperti apa masih layak dipakai kah atau harus diganti seperti yang ini kan nih ikut ikut kebuka nih kalau budgetnya ada pasti kita sekalian ganti latinya nah kalau kita lihat wanginya wali balap kalian gak bisa nyium sih ya tapi intinya kalau kita lihat dalamannya ini bersih bersih enggak enggak kayak mesin-mesin yang enggak pernah ganti oli dan enggak ada kekuning-kuningan karena mesin ini sebenarnya bisa dikatakan dengan sasis-sasisnya karena dia umurnya enggak terlalu enggak terlalu capek ya nah tapi ini biar kita bongkar karena nanti mau cek dalaman keseluruhan ini bagian intake di belakang sini dia tuh pakai kunci pakai obeng plus jadi buka baut-baut kayak gini sebaiknya kita pakai obeng ketok lalu obeng ketok ini menggunakan ukuran pH yang pas kalau misalnya kegedean atau kekecilan baut ini akan rusak dan ya PR aja ntar kalau bongkar pasangnya nih jadi kalau kita tadi abis saya gedor tidak terlalu destruktif ini pH berapa ini? pH 3 nih jadi kita pakai pH 3 kalau misalnya kita lihat juga bagian intake-nya bersih dalam ini biasanya banyak oli berarti ini mesinnya masuk kategori sehat oh ini seal-nya nempel di sini berarti seal-seal ini harus kita ganti sekarang kita baru lari ke ngebuka head nah sebelum kita ngebuka head kita harus top-in dulu ini mesin jadi kita lihat top-nya ini di bagian sebelah sini ada obeng min sama di sini ada bau yang kita buka ini adalah nanti timing marknya kita lihatnya di bagian sini sedangkan di sini nanti buat muter si kranknya jadi saya buka dulu tempat ngintip bukan tempat ngintip tempat bukanya ya ini biasanya saya pakai uang 500-an terus kita puter jangan pakai obeng kalau pakai obeng biasanya nih si bagian ininya nih akan jadi cacat biasanya meskipun kalau keras banget sebenarnya ini gak usah terlalu keras ya kalau misalnya masangnya terlalu keras berarti sisil karet ini udah sangat keras sebaiknya diganti yang baru oke ini pakai bau 17 setelah bagian pengintipnya sudah kebuka kita siapin muter-muter cranknya nih dari sini kita bisa lihat nanti udah top atau enggak bisa lihat di bagian bawah ataupun di bagian atas kalau patokan dasarnya kita lihat dulu yang bagian bawah wuhh itu kelewatan oke jadi tadi hampir top jadi kalau kita puter pelan-pelan nanti akan kelihatan top kelihatan ada garis T lalu nanti ciri khasnya kita akan melihat di bagian di bagian timing gear bahwa disini ada panah ke atas ada panah ke sini disebelah sini ada timing mark juga yang mengartikan bahwa mesin ini dalam keadaan top nah kalau misalnya kita lihat karena saya belum tahu kondisi mesin ini seperti apa ini topnya pernah bergeser atau enggak kalau dilihat aman disini ada panah nih dari pabrikan juga ada tanda markingnya ini sama-sama barengan sama sini nih kelihatannya jadi dia oke kelihatannya dalam keadaan top oke nah tapi kalau misalnya kita lagi bongkar-bongkar untuk mengingatkan diri kita bahwa kondisi awalnya seperti apa dan menjadikan patokan kita ntar pas merakit lagi saya senangnya di foto jadi kalau di foto kayak begini minimal kalau ada permasalahan atau apapun kita tahu bahwa awalnya seperti ini ini bisa dijadikan sebuah kebiasaan yang mudah-mudahan bisa membantu teman-teman saat bongkar karena saat kita ketemu mesin baru atau barang baru terus kita enggak hafal cara bongkarnya sambil kita menganalisa barangnya seperti apa alakal lebih baiknya kita melihat kita foto-foto-foto bagian-bagian yang pentingnya jadi kita enggak ragu untuk pas bongkarnya sekarang kita harus buka si tensionernya sebelum kita buka bongkar ini ya karena ini ngebongkarnya cukup rame penyakit motor ini kebanyakan dari teman-teman kamu juga pasti tahu bahwa tensioner ini sering bermasalah bisa diganti dengan tensioner yang yang setelan mati ya boleh mau dipertahankan pakai yang ori ini boleh kalau saya sih biasanya didiumin seori-orinya sampai ada permasalahan kalau ada dananya kita ganti yang baru karena penyakitnya ini ngeletrek mesin ini gara-gara tensioner nah ini tensionernya kita simpan dulu nah sekarang untuk bongkarnya ini cukup rame ini semua baut ini harus kita buka jadi di bawah sini ada dua cam satu bagian yang ini adalah cam intake dan inilah cam exhaust oleh karena itu disebut dengan DOHC double overhead camshaft namanya itu kenapa? karena camshaftnya ada dua lalu posisi camnya itu di atas silinder head makanya double overhead camshaft itulah singkatan dari DOHC bagi yang belum tahu kalau yang udah tahu saling mengingatkan aja lalu saya biasanya senang mengorganisir bautnya posisi awalnya di mana biar nanti kita kalau mau ngerakit pun kita tahu posisinya di mana jadi kayak misalnya ini nih posisinya di belakang jadi dikembalikan ke posisi semula sebisa mungkin seperti ini oh ya ganjeler nantinya juga masih kelihatan bagus oh masih sangat layak ini mesin masih bagus masih bagus bagus sebagus sebagusnya kayaknya nah sekarang kita buka cap yang depan terus bongkarnya bongkar sama masang akan bermasalah enggak enggak karena kalau misalnya kita lihat di bagian cap capnya ini ini ada tulisan E berarti bagian exhaust ini juga ada X di bagian depan pun ada tulisan in dan enggak akan kebalik terus kalau takut kebalik seperti tadi di awal kita ambil lagi handphone kita sekalian mengingatkan ini mengingatkan kita kalau ini mesin belum pernah dibongkar kelihatannya tapi kalau misalnya mesin yang udah pernah dibongkar pun saat kita melakukan pemotretan seperti itu itu akan membantu kita analisa kalau ada permasalahan di mesin kalau saya sih sukanya begitu ya sekarang kita bongkar sisa camnya cap cap ini ada yang harus kita perhatiin saat kita melihat wow ini patah kenapa ini bisa patah muruh PR berarti pernah di oprek nih bautnya ini enggak sama satu sama yang lain tapi yang ini patah kok bisa patah ya jadi ini bautnya enggak sama ini panjangnya jadi biasanya saya buka sekalian sekaligus segini sekalian dirakit yang tadi nah ketinggalin di dalam masih bisa masih bisa kebuka lah lalu kita bisa buka camnya nih camnya tinggal kita tarik begini cam bagian in ini kedua cam sudah kebuka nah disini ada empat ini harus empat koin yang bisa disebut ya tempat nanti di dalamnya ada koin kalau bisa jangan sampai ketukar tapi ini kita lanjut ngebongkar dulu tapi sebelum ngebongkar di bagian belakang sini ini tuh ada oli saluran oli yang harus kita buka kalau enggak kita buka nanti headnya enggak bisa lepas bagian di belakang sama di bawah sini sekalian identifikasi kalau ada kebocoran misalnya banjonya rusak atau enggak seperti ini entah kenapa ada kelainan dibuka apakah impactnya atau apa saya enggak tahu tapi harusnya enggak enggak kejadian begini harusnya nih harusnya nah ini kita bisa buka secara keseluruhan atau kita buka bagian headnya dulu kalau mau buka bagian headnya dulu ini kita harus buka dua baut yang di depan ini nah setelah ketiga baut ini ya berarti dua di depan satu di bagian depan eh dua di samping satu di bagian depan sekarang kita buka baut bagian head mesin ini gak mau diem biasa juga kalau ngebuka tetap disilang sama kayak masang ya buat jaga kalau misalnya mesinnya ini kan mesinnya gak panas sih sebenarnya gak apa-apa cuma kalau mesinnya panas harus bener-bener nyilang biar gak menghindari dari warping atau melenting setelah itu baru kita nah paksa dia keluar iya was blocknya lepas dari sini baut headnya juga sebisa mungkin ini kita organisir biar dia posisinya gak ketuker dalam arti udah kalau dia sempat bermasalah kita ketahuan kalau misalnya dia sempat bermasalah tapi kalau ngeliat sih dari warna kayak gitu kelihatannya sih masih baik-baik aja ini nah ini bagian di dalam sini nih saya kasih lihat ya tapi nanti saya pasang lagi untuk menghindari ketukernya untuk menghindari ketukernya coin satu sama yang lain karena ini baru saya buka dulu jadi kita buka ini tapetnya nah satu sama yang lain si coin yang didim di sini itu nanti akan berbeda-beda si ininya tuh ah ini dia nih koinnya jatuh nah si coin yang kecil ini coin kecil ini posisinya tuh di atas topi clap sini baru dia ditukutup sama ini nah ya yang kadang-kadang bikin masalah di motor ini berisik dan lain sebagainya adalah dimana coinnya ukurannya satu sama yang lain gak sama jadi kayak misalnya kita ngetel clap dan setelan clapnya itu kalau misalnya 4 clap satu sama yang lain itu gak clearance-nya gak sama sehingga menimbulkan yang namanya berisik jadi ini nanti lepasnya nanti sekali pas bersih-bersih kita lihat dari bagian head iya pembakarannya selama ini kelihatannya cukup boros karena hitam tapi sempat ada putih-putih disini jadi tujuannya saya bongkar ini biar kita ngenolin mesin ketahuan ini bocor atau enggak terus disini nanti kita bongkar kita lihat posisi pistonnya kayak gimana kalau kita lihat sepintas ini pistonnya relatif kotornya oh ini sempat kita oliin dia tapi masih oke ini kelihatannya odometernya motor ini gak jalan gak ketahuan jadi saya gak tau mesin ini masih bagus atau enggak tapi dengan karbonnya ini oli-olinya kita lap gak tanpa bantuan chemical sama sekali masih oke nih sekarang kita kita boka bagian bawah kita cek bloknya tinggal dua baut ini sih untuk ngelapasin silinder bloknya pasti packing set kalau gak mau udah kayak gini kita ganti yang baru mau gak mau tapi kadang-kadang bisa dipakai lagi sih ntar kita lihat bisa dipakai lagi atau enggaknya dan kalau mau dipakai kalau masih bisa dipakai ngakalinnya harus gimana ntar pas bagian perakitan karena sekarang lagi bagian bongkar bongkar sepertinya dia crash ini kalau nyongkel nih ya sebisa mungkin jangan sampai nyongkel bagian meeting surface meeting surface itu apa ya permukaan misalnya head sama blok gitu kalau kita congkel disini ini akan cacat jadi sebisa mungkin jangan dicongkel di bagian itu jadi lebih pilih congkel-congkel bagian lainnya biar gak biar gak cacat jangan sampai ntar tiba-tiba bocor oli gara-gara kita salah nyongkel oke sekarang kita lihat bagian bloknya pake yang jelas hancur ya harus diganti ini mah keliatan tuh wuhuy nah ini kalau bisa dilihat bagian honingnya masih ada gak ada cacat yang signifikan jadi ini masih bisa dipakai oke kalau kita mau sekarang kita baru lari ke bagian piston obeng penyongkel ajaib untuk nyongkel oke speed clap eh speed speed setang piston kok speed clap sih nah ini juga nah ini juga pas kita lihat bagian di bagian pen pistonnya kelihatannya sih tidak ada kausan yang berarti kalau biasanya disini udah baret-baret banget berarti ini olinya bagus sama gak pernah telat oli kayaknya soalnya kalau kita lihat dari sampingnya nih dari bagian sayapnya ya wow sini mau bagus eh sekarang kita cek salah satunya yang kita cek adalah ring piston ya ring piston tuh ada satu yang di atas yang kompresi satu lalu yang kedua ini kompresi dua yang bawah ini ring oli kita gak akan lepas jadi ring satu kita masukin untuk ngecek clearance nya kalau misalnya biasa ngeliat nanti kelihatan masih bagus atau banyak kelihatan kita masukin nah pas kita pasang ini kelihatan nih ini ada celah nih nah celahnya itu berapa kita harus ambil filler gauge ini ukurannya berapa jadi kita harus ukur biasanya kalau normal ya 025 030 masih 025 masuk 030 masuk 040 tidak masuk berarti kurang lebih 03035 biasanya kalau misalnya gapnya ini udah masih gapnya nah gap ini nih ukurannya udah sampai 0,5 mili atau 0,05 eh 0.050 yang di bagian filler gauge biasanya udah habis dan harus diganti kalau ini 03035 masih layak dipakai karena motor ini tujuannya adalah untuk dipakai di motor trail jadi ini masih layak jadi kita cukup bersih-bersih lalu dari sini setelah bagian head beres ini bagian si crank nih kayaknya kalau saya dengerin di mesinnya nyala gak ada masalah ini kita lihat dari stang juga bagus banget sampai kalau lihat sampai ke dalamnya nih bagus banget aslinya ini mesin bagus jadi nanti abis ini kita bersihin dulu bagian head lalu kita nanti sekalian oprek bagian camnya dalam arti ngetopinnya kita rubah sedikit biar bottom bawahnya RPM bawahnya itu lebih galak sekarang kita nanti abis itu kita cek bagian perkoplingan biar dipastikan kalau kita di jalur jangan baru dipakai sekali tiba-tiba udah habis dan jebol dengan begitu aja blok mesin sekarang sudah bersih crankcase lah ya dibersihin ngeliatin ngebersihinkan garing lah tapi intinya sih parts yang kita butuhkan sudah ada dan kita akan melanjutkan ke tahapan berikutnya seperti kita ada untuk packing cylinder headnya ada packing cylinder blocknya ada terus bau yang patah kita udah ada ternyata ini kalau dijualnya ini yang originalnya perpasang jadi kita dapat dua piece karet untuk tutup head terus udah gitu si tensioner lidah tensioner ya ini kemarin setelah diperiksa lebih lanjut ternyata di bagian atasnya sini dia udah getas dan udah gitu pas bagian disini ada platnya platnya ini udah lepas jadi kita putuskan untuk ganti jadi nanti kita harus bongkar bagian bug magnetnya untuk ganti karena dibaut di bagian dalamnya nah selain dari itu parts-part lainnya seperti silo cap ini udah siap tapi yang harus kita cek terlebih dahulu adalah apakah clap-clap di cylinder head ini bocor atau enggak soalnya kalau misalnya sampai bocor kita harus skir mudah-mudahan sih gak bocor ya akan berpengaruh terhadap sim clap-nya nah sebelum kita bongkar ini saya siapin sebuah spidol untuk memastikan gak ketukar-tukar gitu jadi ini untuk bagian X ini untuk bagian IN ini misalnya yang IN ini mau saya kasih tanda satu titik ini dua titik dengan tujuan biar sama koinnya gak ketukar jadi pas kita keluarin kapan tau di dalamnya ada si koinnya kan nah koinnya biar gak ketukar kita lap dulu kita kasih sama-sama barang-barang kita kasih titik bahwa ini adalah yang punya nomor satu ini nomor satu disini pun ada tulisannya 185 ukurannya dan seterusnya nanti ditandain masing-masing biar gak ketukar ya nah sekarang kita balikin sekarang dalam posisi begini ini pun belum saya cuci belum dibersihin sama sekali nanti sekalian habis ini dibersihin tapi mau ngecek apakah ada kebocoran atau enggak di bagian clap-nya mudah-mudahan gak ada jadi salah satu metodenya adalah kita kita banjurin banjurin kita isi dengan bensin kalau misalnya bensinnya turun kita akan lihat bahwa dia bocor bisa kelihatan di bagian atas ini ntar ini mulai banjir lagi kebanyakan terus kita bisa lihat misalnya di bagian sini ada kebocoran atau enggak dan sepertinya aman tidak ada bocor jadi disini kita tinggal lari ke tahap membersihkan lalu kita ganti seal clap ini ada ini ada belubuk-belubuk dimana nih ya sepertinya businya bocor nih berarti kita harus ganti busi soalnya kalau dilihat ini ada ada gelembung-gelembung yang keluar tapi kalau di X dan di in dan X gak ada bocor sama sekali berarti ini businya udah jelek nih soalnya disini ada gelembung-gelembung dan dia bensinnya turun terus sepertinya businya bocor karena kena bensin sekalian bisa ngebantu ngangkat kotoran tapi biar lebih efektif kita bersihnya bisa pakai bensin boleh mau pakai carburetor cleaner boleh cuma kalau saya umumnya gak tahu hobi kali ya pakai pakai brake cleaner karena brake cleaner itu merupakan parts cleaner juga dan dia cenderung lebih tidak tidak apa ya tidak oily jadi kita akan pakai brake cleaner terus kita bantu dengan dengan sikat ini kebetulan sikatnya ada ini udah udah rawing alias udah rawing itu apa ya rawing itu apa kan pokoknya udah sering dipakai lah intinya sih ngebersihnya tinggal kita semprot-semprot aja tuh dia udah mulai langsung rontok sih ya sebenarnya dari sini kita bersihin secukupnya saya senengnya pakai chemicals kayak begini biar gak pakai sikat kawat yang apa yang kasar banget gitu dengan tujuan biar permukaan si logam ini jadi gak cacat karena misalnya kalau kita nyikatnya terlalu dahsyat juga ujung-ujungnya si logamnya tuh akan kena jadi kalau pakai ini pun kita pelan-pelan banget dengan tujuan biar gak rusak tapi kalau klep nanti ini kita bersihin sambil kita buka nanti sudah mulai bersih tapi gak ada chemicals yang langsung didiemin langsung bersih belum pernah musisa ya untuk kerak-kerak tebal ini intinya sih tetap kita harus semprot kita diemin biar dia bereaksi baru dari situ kita bantu sikat-sikat biar ngelepasin si kerak-kerak yang ada di bagian head ini ataupun di piston ya sikat gigi sih sebenarnya yang nilon kayak gini yang paling friendly karena dia halus dan dia gak gak bikin cacat tapi yang cepet pakai sikat gigi eh pakai apa sikat kawat betul gak ada masalah sih kalau mau pakai sikat kawat juga cuman biasanya si permukaan logamnya jadi jadi baret-baret ya karena saya senangnya emang agak lama dikit tapi dia akan lebih bersih bukan lebih bersih apa ya balik kayak baru lagi lah intinya nah ini hasil saya dapat ngebersihin ini lumayan lah ya jadi intinya saya seneng kulit curugnya itu kalau misalnya kita gak akan modif gak akan gimana-gimana sebisa mungkin sebersih mungkin mengapa kembali ke posisi kayak bawan pabrikan sekarang ini masalah masang silk lab nikos silk lab yang sebelumnya ini kalau teman-teman bisa lihat cukup ya gak gini gak hancur-hancur banget tapi ini udah pas dibuka juga kerasa bahwa gak ada tahanan jadi kalau gak ada tahanan pas clap kita buka itu biasanya dia udah keras dan ada kemungkinan bocor dan kalau yang ini sih tepatnya yang bagian X waktu saya buka nah ini kalau teman-teman ngerjain kayak gini terus ini kan clap kalau bisa lihat ini udah dibersihin memang ini tidak akan disir karena di awalnya tadi tidak bocor jadi harus diperhatikan itu bagian yang bagian yang ke seating clapnya ini jangan sampai kena benar-benar tajam jadi kayak misalnya kena hamplas atau apa karena nanti akan bocor ini tadi sebelumnya udah saya cek bahwa setelah dibersihin saya cek lagi ini tidak bocor dengan metode yang sama seperti yang tadi sekarang ini tinggal kita masang kembali si seal clap nah ini posisinya ini kenapa kayak begini karena mengikuti biar dia gak ketuker soalnya kalau dia ketuker ada kemungkinan nanti dia akan bocor jadi kita rakit lagi dulu semua nah ini kalau saya sih sebisa mungkin menjaga kondisi seal clap itu jangan sampai cacat atau rusak nah itu bagaimana saat masangnya nah pas saat masangnya itu sebentar ya ini kan udah terpasang seperti ini nah seal clap nah di di ujung sini di bagian kepala clap ini kalau seal clap yang barunya kita keluarin ini jajan lumayan ya ganti seal clap gak usah seal clap si murah ya tapi jajan semua secara keseluruhan lumayan ini jangan sampai si bibirnya itu lecet bibir bagian yang atas ini nih yang bagian ini nih yang bagian sini jangan sampai cacat pas kita masang karena kalau kita lihat di ujung clap itu kan dia ada tempat buat kuku clapnya kalau misalnya kita main masukin kemungkinan besar itu si bagian seal clapnya itu akan 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 sedikit lecet ya jadi triknya kalau misalnya teman-teman sering nonton saya bongkar pasang mesin sih udah tau mungkin ya tapi kalau bagian baru itu biasanya sama saya ngakalinnya adalah menggunakan isolasi jadi kepala clapnya itu dilindungi menggunakan isolasi dari situ baru kita pasang si seal clapnya nah isolasi kecil kayak begini ini agak agak lebih repot si FU dibanding mesin-mesin lain karena ini masuknya agak dalam ya gak kayak kalau yang lain kan clap-clapnya itu lebih kelihatan lebih nongol gitu kan kalau ini lebih tersembunyi ini ngakalinnya bisa bikin pakai obeng gitu ya dibuletin gini terus kita tarik udah gitu kita pasang di clapnya kita masukin sampai si bagian yang bagian kuku clapnya itu dia kelewat dari situ baru kita masukin seal clapnya kita masukin ke dalam jadi pas si seal clapnya masuk lewatin bagian kuku clap ini dia tidak terlukai karena dia melewati plastik sama plastik bukan sama apa benda tajam ya jadi kalau udah kelewat udah masuk baru kita angkat kembali si sebentar ini kita masukin nah ini bisa kita pakai lagi ntar dari situ saya biasa pakai kunci 8 ya pelan-pelan dipastikan kita masukin ke dalam nah dari situ tinggal ngelakuin 3 kali lagi karena clapnya ini ada 4 nah sekarang kita pasang kembali si kuku clap ini banyak cara salah satu caranya itu pakai trackernya saya dulu punya trackernya cuma ada yang minjem terus entah apa kabar sekarang dimana jadi ini si kuku clapnya kita pasang semua di topinya dengan pairnya dan ini kalau ngomongin masalah pair clap pair clap itu rata-rata kebanyakan itu progresif nah progresif itu gimana progresif itu dimana dia ada yang renggang dia bagian atasnya ini ada yang rapat nah kalau menemukan hal seperti ini ini pair clapnya masangnya gak boleh kebalik bagian yang rapat itu harus bersentuhan sama head jangan kebalik ya kenapa? ya intinya begitu nanti pas belajar di suspensi pun kurang lebih sama nah untuk masangnya saya ada kunci 14 terus saya banyak sarung tangan yang bekas-bekas nih saya pasangin beberapa lapis disini jadi kita tarik kencang ini biar apa biar ada tegangan sambil kita dorong terus tapi pastikan sih bagian bawah clapnya ini gak keluar gak apa gak ketojos ya beberapa head itu harus ditahan pakai benda lain tapi kalau ini enggak sih nah begitu aja langsung kepasang jadi bisa juga mau pakai ada yang pakai kain ada yang pakai apa boleh kebetulan saya adanya ini jadi saya pakainya ya ini yang ada kalau jadi simple cuman begini aja pakai dan sekalian ini bagian si sekeliling ini tuh dia cukup sensitif karena ini bagian nanti untuk bagian apa coinnya ya jadi kalau dia kalau kita uh belum masuk semua kalau kita pakai bendanya lihat ini juga barusan robek nih kalau kelihatan ya kalau misalnya sampai dinding-dindingnya lecet ini nanti si coin ini akan bermasalah karena karena bagian dinding ini lecet nah sekarang ini sekarang kita pasang lagi jangan lupa coinnya nah coinnya kita pasang lagi ini juga sudah sempat saya bersihin ini gak saya rubah-rubah karena pada dasarnya gak perlu perubahan nah jadi posisinya kalau teman-teman lihat nih misalnya contohnya yang ini kelihatan gak ya jadi coinnya kita masang disini dulu terus kita kasih oli dikit udah gitu bagian luarnya kita kasih oli sekeliling di bagian luar kenapa? karena ini harus terlalu dikrasi dengan baik kalau gak ntar dia berisik terus bisa si dindingnya ini bisa cacat terus ini yang nomor tiga dan tinggal dilakuin untuk sisai lainnya harus agak apa ya harus agak bukan agak lagi harus bersih nih kalau kita ngerjain yang kayak gini-gini karena kalau misalnya ada debu sedikit pun dia bisa bikin si boring bagian ininya tuh lecet kalau masuknya masangnya juga jangan dipaksain kayak ini agak susah agak susah ini apakah miring nah miring biasanya jadi masuknya harus gampang masangnya sekarang karena ini udah kerakit bagian head kita lari ke bagian blok karena kita harus bongkar dulu bagian blok magnetnya karena kita mau masang si lidah tensioner original Suzuki bongkar bak magnet intinya ya ini ada buat 8 sekeliling kita tinggal buka-bukain ya semuanya sekeliling dan ini saya kelupaan malah belum beli packingnya kalau packingnya selamat bisa kita pakai lagi tapi kalau nggak selamat kita pasangnya antara terakhir dan ini juga ini ada dudukan buat fairingnya bagian bawah ya karena ini akan berubah jadi motor trail ini jadi dudukannya nggak akan dipakai jadi kita akan sekalian aja lepas nggak akan dipasang ini nggak dipakai ini kalau dilihat ini baut tuh ada yang pendek ada yang panjang ini kan ya ini saya mencoba untuk ngurutin tapi kalau misalnya nggak diurutin kayak gini juga sebelum masang dipastikan di cek dulu mana yang panjang mana yang pendek karena kalau misalnya sampai salah yang panjang dimasukin ke yang pendek atau sebaliknya ya nggak bisa pasang lah intinya ya jadi kita urut-urutin berarti ini yang terakhir yang paling bawah lalu di bagian sebelah sini kalau dilihat sebelah sini ada juga sebelah sini adalah tempat buat nyongkel iya untuk buka baknya duh olinya masih ada terlalu udah sempat dibuang sebentar kita tampung oke ini gear starternya copot tapi kalau dilihat ini pakingnya selamat nih sepertinya bisa bisa kita pakai lagi nih harusnya nih sekalian disini ada nah ada strainer nih strainer nih kalau bisa sekalian kita cek kita bersihin mumpung mumpung lagi kita bongkar sekalian kita bersihin pinselnya pasti ada kotoran dia lebih bersih kondisinya jadi oli yang diserot dari bawah pun akan lebih bersih ini kita harus sambil kunci dulu jadi gimana oke berkat impact jadi terbuka dengan mudah cuman kita harus ngembal tracker nih hari ketiga ini sebenarnya video ini karena di clip sebelumnya kan saya lagi bongkar ini ternyata tracker magnetnya saya gak punya jadi tadi kita beli dulu tracker 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 khususnya jadi kalau soalnya kalau dipaksa gak akan bener jadi kita harus pakai tracker biar biar aman lah ya dan memang tidak merusak ujung-ujungnya kalau misalnya kita paksain gak pakai tracker tuh merusak lah intinya bukan malah bikin keadaan atau barang ini barangnya rusak lah jadi memang kalau kita bongkar-bongkar seperti ini mau gak mau kita harus punya barang-barangnya kalau gak ada ya beli gak terlalu mahal aku ini berapa 75 ribu kalau gak salah teribu itu oke kan mudah sekali sebenarnya kalau ada toolsnya gak gak pakai ribet satu assembly magnet dengan one way langsung kebuka ini juga sampai dalam one way biasanya suka udah cacat-cacat kalau ini kita lihat ini masih bagus bagus ini dia kunci L yang harus kita kejar karena untuk ganti isi lidahnya ya lidahnya itu nah ini kita pakai yang ori karena kenapa enggak selama masih bisa kebeli yang ori pakai yang ori biar lebih baik aja sih intinya l6 kita buka jadi inti dari buka magnet itu hanya untuk ganti ini nah kita banding ini yang baru sama yang bekas kalau secara bentuk sih sama cuman ini kemarin bagian belakangnya udah lepas dan dia udah regas secara dari selendai itu emang barangnya persis sama ya cuman bedanya yang ini baru yang ini udah lama jadi itu kita simpan kita pasang lagi karena disini masih ada oli-olian oh tapi ada kotoran nih ini ada bekas bekas ini bekas apa plastiknya nah terus sekalian di lubang disini kita kasih oli dikit soalnya ini masih pun gak terlalu gak bergerak tapi kalau ada di awalnya ada oli disitu akan lebih baik saya gak ada kunci L yang buat kunci torsi tapi ini kurang lebih 10 Nm lah klik sekarang tinggal jadi gak bongkar itu hanya untuk hanya untuk pasang itu aja selesai disini kita tinggal pasang lagi jangan lupa ini ada speednya oke oke disini kunci 17nya kita pasang lagi kita akan cekin lagi check one waynya muter aman sekarang kita pasang blok ini masih ada bekas packingnya kita bersihin dulu sekalian dari situ pakai cutter jadi ambil cutter dan ambil cutter itu jangan di pas ngebersihinnya jangan ditekan-tekan jadi miring begini asal kita bisa ngerik bekas cutternya jangan sampai permukaannya ini lecet sebisa mungkin kita jaga serata mungkin dan anti cacat sekarang kita pasang si bagnya biar menghindari kotoran biar sekalian rapih untungnya ini tadi gak ada masalah di bagian packingnya jadi packingnya kita bisa pasang lagi kita pasang lagi ini kita pasang gear starternya dulu kalau gear starternya gak dipasang duluan ini ntar gak bisa kepasang gear starter busingnya baru si covernya terakhir urutannya ini disini jadi ngikutin urutan yang sebelumnya salah kalau misalnya sampai lupa juga ini bisa diputar-putar dicek ini jaraknya itu harus harus sama jangan sampai nongolnya berlebihan kalau ini kan kita sekeliling kita bisa lihat bahwa jaraknya satu sama yang lain jaraknya sama ya ini ngencenginnya karena bau 8 kayak gini biasanya 10 Nm kalau mau kalau mau diratain ya dan sebisa mungkin rata mau pakai kunji torsi ataupun kalau yang biasa pakai feeling yang pasti feeling rata jangan lebih dari 10 Nm karena sudah cukup segitu cukup banget speknya segitu kita setel dulu ke 10 ya 10 Nm panjang-panjang amat ya pendek ini juga bisa sip sekarang kita siapin bloknya nah ini blok sebelum kita pasang ini sepintas sudah dibersihin ya sekarang kita harus cek dulu kelurusan bloknya karena kalau misalnya bloknya bermasalah misalnya dia gentong ya bagian ininya jadi kita bisa cek satu kita lihat secara fisik secara fisik bagus gak kalau ini kelihatan cross hatchnya masih ada dan bagus selain dari itu kita ambil benda lurus pengaris kalau misalnya ini bisa pakai sigmat gitu ya kita taruh kita lihat ada yang ada celah gak di tengah-tengahnya biasanya suka ada celah di tengah-tengahnya berarti menandakan dia sudah ngegentong berarti gak bisa dipakai kalau ini sih aman sekalian bagian atas diperiksa kembali aman ada dikit tapi masih masuk ke toleransi tapi kalau misalnya melenting gitu ya kalau di motor yang pakai misalnya bukan air cool seperti ini lebih baik di machining lagi tapi kalau ini ada celah tapi masih masuk dalam toleransi jadi sekarang kita kembali merakit si piston ringnya akan kemarin kita lepas nih jadi harus kita pasang lagi sekalian belum sempet dibersihin yang lain udah bersihin cuman ini belum dibersihin ini ini sekalian ngepas-pasin posisi gap ring share proses senengnya sebenarnya gap ring share itu bersilangan barengan dengan si as pen piston ya barengan satu di sini satu di sini yang ini bandel jadi kita buka dulu deh berikutnya di seberang sebelah sini lalu ke atasnya di silang seterusnya berarti terakhir di sini berarti gapnya di sini jadi gapnya dia silang-silang satu sini satu sini dan seterusnya kalau itu preference saya sih ya tapi kalau teman-teman punya mau pakai metode yang yang Y sekalipun boleh ini titiknya kebawah X terus kita kasih oli dulu di bagian stang pistonnya sudah terpasang sekarang tinggal masangin si clipnya dulu nah kalau pas pasang clip ini pasiin sampai benar-benar dia kepasang di apa di di gotnya ya terus ini pastiin si stang si rantainya ini pas di giginya karena si giginya suka loncat-loncat lalu pas pasang jangan lupa packingnya packing barunya kita siapin packingnya kita pasang lalu saat kita mau masang si blok pastiin sudah oh ini masih ada di sini pastiin ini bagian bawahnya packingnya dibersihin bekas packingnya sama kayak yang di atas terus kita kasih oli dulu di bagian lain lainnya di sini biar gak terjadi gesekan di awal pas nanti start terus selain dari itu pas masuknya lebih mudah inget nih si rantai ini pastiin dia udah masuk ke giginya soalnya kalau gak masuk ke giginya ntar kita harus buka bug magnet lagi repot lagi oke nah sekalian ini yang bagian bawah bau yang bawah dua ini kita kencengin buat mastiin dia diem ya ada dua ini kalau di torsi ini 10 Nm cuman saya gak ada kunci torsi yang bisa masuk ke sini jadi kunci 10 Nm itu adalah nanti pas dia udah mulai kenceng dan ini harus dua kali asal kenceng dulu nanti udah gitu pas nanti bau head udah kenceng baru ntar kita cek lagi apakah sudah masuk spek 10 Nm atau belum nah masuk speknya itu pada dasarnya adalah sekencengnya alakadari begini terus sama kita ditambah 1 per 8 putaran nah itu kurang lebih 10 Nm nah sekarang ada satu hal yang menjengkelkan sebenarnya yang mau saya bicarakan di video kali ini adalah ngakalin biar bawahannya enak yaitu dengan bermain dengan cam bermain dengan cam itu kita gak ganti cam tapi kita pakai sintrik geser karena sintrik geser sampai detik ini dari tempat saya beli sampai sekarang belum nyampe jadi kita pasang dulu headnya mudah-mudahan segera nyampe lah intinya ya sekarang kita pasang si parking headnya bos bosnya yang ada di head ini kita pinahin dulu biar si parkingnya diem juga disini kan ada bosnya satu lagi kemana ya satu kita pasang satu lagi satu lagi bersilangan sebelah sini lalu kita tinggal ambil dan pastiin baut-bautnya pas nih tiga lubang bod ini pas keliling jangan lupa ini takutnya lupa kita pasang tensionernya jangan kebalik ya bagian yang ada ini di bagian belakang terus biar dia gak jatuh taruhnya dengan baik terus ini kita butuh baut-baut head nah untuk baut head ini ngencenginnya itu harus dua kali gak bisa sekali jadi dua kali itu dua dua spektorsi ya ini ringnya kita pasang-pasangin dulu lalu membiasakan diri memastikan ini bagian dratnya kalau ada kotoran dibersihin jangan sampai ada kotoran sama sekali di bagian drat karena pas nanti kita masang ke blok kalau ini ada masalah dia akan seret lalu ini di bagian head sini antara ring dan kepala bautnya ini harus kita kasih oli disini sama di bagian ring disini dan bagian ring ini tujuannya pas nanti biar kita kencengin itu mengurangin gesekan karena kita kan akan ngencengin ya jangan sampai ntar terjadi gesekan pas kita lagi lagi ngencengin jadi seolah-olah dia udah inspek torsi padahal sebenarnya belum gitu itu harus di harus di perhatiin jadi asal asal nempel dulu nah setelah ini baru kita ambil kunci torsi kita ngencengin pertama itu adalah 13 Newton meter kita ngambilnya hilang 13 klik 13 nah dari 13 setelah ini 4-4 ini baru kita ambil ke 25 Newton meter jadi tadi pertama 13 yang kedua 25 oke 25 Newton meter terus baut yang 3 ini tinggal kita pasang dan dicek lagi semua mur-murnya ini di 10 Newton meter nah sebenarnya saya pengennya lanjut cuman ini tadi seperti yang saya bilang barusan dimana cam adjusternya belum dateng kalau misalnya belum dateng juga pasti kita lanjut lah intinya tapi sekalian kita saya mau sharing gitu sama teman-teman cara ngakalin dan cara kerjanya cam itu bagaimana apalagi di DOHC ini karena di DOHC itu lebih mudah di oprek dibandingkan di SO kalau di SO mau gak mau kita harus bikin cam ya karena profilnya gak bisa kita ubah yang akan kita ubah salah satunya adalah overlapnya karena kita mau menciptakan mesin yang bisa dikatakan mesin yang biar torquey bawahnya karena mesin FU ini pada dasarnya letoy bawahnya sedangkan kalau kita mau pakai buatrabasan kita butuh motor yang torquey tinggi jadi ini cam dari sini kita simpan nunggu adjusternya sintri kesernya sprocket gear adjuster dari situ nanti kita lanjut di video berikutnya sesegera mungkin sambil nanti mungkin diantara ini kalau barangnya belum nyampe kita akan balik dulu ke Revo oke sampai sini dulu bagi yang belum subscribe jangan lupa subscribe untuk info motor lainnya bye bye selamat menikmati terima kasih